Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali bisa berbagi dengan kalian lagi teman-teman Selamat datang Di video kali ini kita akan belajar tentang HTML dan CSS cukup di satu video saja Oke teman-teman, jadi siapkan mental kalian, terutama kota kalian untuk melihat video ini Sebenarnya di kedua bahasa ini kita bisa buat apa sih? Nah, dari kedua bahasa ini teman-teman, memungkinkan kita untuk membuat sebuah website yang statis Oke? HTML ini digunakan untuk membuat struktur di halaman website Jika kita di badan kita ini terdapat kulit, daging, dan di dalamnya lagi adalah tulang HTML ini bisa diibatkan seperti tulang teman-teman Dia adalah struktur Oke? Jika diibatkan lagi, bisa seperti rumah Jika kita mundur lebih jauh tentang pembangunan rumah tersebut Kita bisa melihat struktur dari rumah sebelum jadi Seperti dibuat fondasinya terlebih dahulu, dibuat tiang-tiang oleh para konstruksi Seperti itu teman-teman Jadi HTML ini dibuat untuk struktur halaman website Nah, sedangkan CSS digunakan untuk menghiasi CSS digunakan untuk menghiasi struktur yang sudah kita buat Seperti apa menghiasinya ini? Ya, seperti kata menghiasi tersebut Dia bisa mengubah warna, memberikan warna Yang ada di dalam HTML Maaf, yang ada di dalam website Jika di dalam website tersebut ada teks, ada gambar, ada video Nah, gambar itu bisa di-edit atau dihiasi menggunakan CSS Oke teman-teman, bisa menangkap Nah, nanti kita akan belajar langsung dengan prakteknya Memang kalau di teori itu kita sedikit bingung Karena tidak ada yang merealisasikannya Oke, belajar yang terbaik itu memang belajar sambil praktek teman-teman Oke, yang pertama yang kalian harus siapkan adalah Text Editor dan Browser Mungkin di sini sudah tahu ya Apa itu Google Chrome Dan sudah familiar juga Sudah sangat tahu apa itu Google Chrome Google Chrome ini adalah browser teman-teman Jika belum ada yang tahu Tempat kita untuk menjelajahi website Nah, sedangkan Visual Studio Code Atau yang disebut Text Editor Sesuai dengan namanya Editor Text Kenapa Editor Text? Karena ketika kita membuat HTML dan CSS Kita menyusun kode demi kode Atau perintah demi perintah Yang menjadi sebuah kumpulan perintah Yang bisa menghasilkan sebuah karya tertentu Dan di sini adalah Kita akan menghasilkan sebuah website statis Dari HTML dan CSS Oke Nah, Text Editor ini digunakan untuk Menuliskan perintah-perintah yang saya sebutkan tadi Nah, sedangkan Google Chrome ini Atau browser yang menerjemahkan Oke Menerjemahkan atau menjalankan kode yang sudah kita buat Oke teman-teman Nah, pertama Untuk mendownload Visual Studio Code Kalian bisa searching aja di Google Download FVS Code Ini sangat populer sekali teman-teman Di-download dulu aja Ini kalau mengganggu saya Hilangkan dulu Oke Nah, diselaikan ya Sama sistem operasi kalian Kalau Windows ya Windows Kalau Linux ya Linux Kalau Mac ya Mac Oke Simple Dan kalau sudah Silahkan di-install di next next aja teman-teman Nah Kalau Google Chrome ini sudah dipastikan lah ya Semuanya sudah menginstall Oke Nah, sekarang Silahkan klik dua kali di Visual Studio Code-nya Oke Sudah kebuka ya Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman Nah, sebelum Kita memulai Menuliskan kode di dalam Text Editor ini Yang pertama yang harus kalian lakukan Ini sebenarnya Optional sih Bisa dilakukan atau tidak Tapi untuk Membuat Nyaman Modding kita untuk ke depannya Apa salahnya kita untuk Setting-setting terlebih dahulu Nah, klik File Di pojok kiri atas Lalu Preferences Lalu Klik Settings Klik teman-teman Nah Jangan bingung ya Ada banyak menu di sini Diabaikan aja Silahkan Scroll ke bawah Maaf Scroll ke bawah Cari sampai ada kata Word Web Oke Ini untuk apa Nah, ini di-onin aja dulu Di-onin aja dulu Nah, setelah itu Kalian bisa close Caranya silang Oke Di sini ada Tombol close Nah, tapi enaknya seperti teman-teman Oke Sekarang kita coba buat folder dulu Di desktop ya Klik kanan New Folder Nah, berikan nama folder Belajar Website Klik enter Letakkan di Sebelah Google Chrome Atau bebas sih Di mana aja Nggak usah terlalu kaku Ikutin videonya Oke Setelah itu Ini di-click Ditekan Di-drag Ke Visual Studio Code Sudah Kalau ada yang kesulitan Bisa manual teman-teman Diklik file Open folder Nah, lalu pilih folder yang udah dibuat tadi Belajar website Kalau udah Klik select folder Hasilnya akan sama seperti ini teman-teman Nggak usah khawatir Oke Nah, setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu Kita klik New file Oke Pastikan foldernya benar Nama foldernya Lalu klik new file Oke, sebelumnya teman-teman Saya mohon maaf Kalau di sini berisik ya Karena berhubung Saya buat videonya itu Besoknya tanggal merah Jadi maklumin aja Nah, lalu klik new file Akan memunculkan box Seperti ini teman-teman Dengan kursor Yang kedap-kedip Normal ya Nah, di sini silahkan Berikan nama Home Teliti Home Titik html Nggak pakai spasi Nggak pakai pemisah apapun Dia harus Nyambung Titik html itu adalah Extension-nya Oke Nah, setelah itu apa Nah, setelah itu Tadi kita sudah membahas ya Html itu apa Nah, kalau untuk pengertian ya teman-teman Html itu Maaf, jangan di-enter dulu Ini saya zoom ya Nah, ini saya tutup dulu Untuk menjelaskan kepada kalian Html itu apa Kaden Html itu singkatannya Atau kepanjangannya Adalah Hypertext Markup Language Oke, ini singkatannya teman-teman Html Adalah Sebuah Bahasa Markah Yang digunakan Untuk Membuat Halaman Website Ini versi Wikipedia-nya teman-teman Jika kalian search di Google Dan ada Referensi dari Wikipedia Ini adalah Pengertian dari Wikipedia Dan saya menghafalnya Of course Oke Kalau versi simple-nya Dari saya Ini versi simple-nya ya Dari saya Adalah Untuk Membuat Struktur Sudah sampai sini Atau Kalau mau disingkat lagi Yang bisa saya ajarkan Ke Murid-murid saya Adalah Struktur Sudah itu saja Jadi Tanamkan di otak kalian Html itu merupakan Struktur Dan kalian bisa Menjabarkan sendiri Apa yang dimaksud Dengan struktur Oke Dan CSS belakangan lah ya Kita html dulu Nah untuk html Nah ini pengertiannya teman-teman Dan cara kerjanya Kalau kalian lihat Di google Di browser Dan lihat Di website google Klik kanan Lalu view Page source Kalian akan menemukan Kode-kode html Nah Seperti ini teman-teman Kalau ini kerumitan Kita bisa cari Website yang lebih simple Misalnya Kode politan ya Atau apa ya Yaudah Kode politan aja teman-teman Klik Kode politan.com Ini bisa kalian bisa belajar Coding disini juga Terus klik kanan View Page source Nah disini Kalian akan menemukan Kode-kode html Oke ini ada kode-kode html teman-teman Ada yang namanya Tag Tag html Dan lain-lain Dia diproses di dalam website Oke itu Cara kerjanya Dan setelah itu Kita akan belajar Yang namanya Struktur html Yang tadi kalian lihat itu Merupakan struktur demi struktur Jadi dia dibagi-bagi teman-teman Nanti kita lihat sendiri Nah yang pertama adalah Tag HTML Oke Pertama yang harus kita lakukan Membuat Tag html Dan dia membutuhkan Tag penutup Oke ya Ini detail dulu aja Dipahami Dipaksa dipahami dulu aja Nanti kita akan bahas lebih detail lagi Dan Yang berikutnya adalah Tag head Ini bagian kepala Di dalam website Di dalam tag head Ada Tag lagi Yang namanya title Dan Di dalam tag html Ada yang namanya tag body Untuk menampung bagian badan dari website Oke Nah Disini Ada satu lagi teman-teman Yang kelupaan Namanya Doge type html Satu lagi Untuk memformat Penulisan UTF 8 Oke Ini diabaikan dulu ya teman-teman ya Kalau disini ada yang berwarna-warna ini Ini abaikan aja dulu Nah Kita akan membahas satu-satu nih Di baris pertama Ada yang namanya Doge type html Wah Apa lagi itu bang Tenang aja teman-teman Gak usah dibingungin dulu Jadi Doge type html ini Merupakan tag Yang penting Fungsinya Sesuai dengan namanya Doge type Dokumen tipe HTML Jadi untuk Memberitahukan kepada browser Kepada browser ini Tentang Tipe dokumen kita Adalah html Oke Gak mau dong Kita udah ngebuat Kode html Tetapi tidak dianggap Html oleh si Website Tidak ya Kalau tidak Kita membutuhkan Tag ini Tag ini sangat penting teman-teman Jadi di dalam html itu ada beberapa versi Dan versi up to date nya adalah html 5 Nah untuk Memberitahukan kepada web browser Mengenai versi terbaru dari html kita Adalah dengan cara Memasukkan kode seperti ini Dia harus dibuka dengan kurung siku buka Dan ditutup kurung siku tutup Lalu di dalam antara kurung ini Dimasukkan nama tag nya Oke Seperti ini Doge type Html Dan diawali dengan tanda seru Oke Coba teman-teman kalian praktek dulu deh Jangan nonton video terus Sambil praktek aja Gak apa-apa Oke Kalau ketinggalan kan bisa di pause Nah Ini html ya Yang berikutnya Di baris kedua html Ini coba Ini kita hapus dulu Kalau tidak kita umpetin dulu deh Kayak gini Diabaikan dulu aja ya teman-teman Kalau tadi banyak banget Di dalam html itu ada apa aja Nah Jadi Setelah kita mendeklarasikan Versi terbaru dari dokumen kita Yaitu html5 Setelah itu kita harus membuka Yang namanya perintah Untuk menuliskan kode html Atau yang biasa disebut dengan tag Nah Tag itu Tadi yang sudah saya jelaskan ya Ciri-ciri tag itu kan harus memiliki kurung buka Siku dan kurung siku itu Tutup Dan lalu di dalamnya adalah nama tagnya Nah Di dalam tag itu teman-teman Ada yang namanya Tag penutup Dan ada Yang namanya Self-closing tag Artinya tidak memiliki penutup Jika kalian perhatikan Dose type html ini tidak memiliki penutup Kenapa? Karena dia Dikategorikan sebagai Self-closing tag Atau tag yang tidak memiliki penutup Dia berdiri sendiri Nah Sedangkan tag yang memiliki penutup Seperti tag html ini Dia membutuhkan tag menutup Nah Jadi Kita harus Membuat tag membuka Dan tag penutup Untuk tag penutupnya sendiri Hanya Ditambahkan tanda slash Di depan nama tag Di sini ya Bukan di belakang Kalau di belakang Kalau di visual studio code Di text editor kita Dia akan Memberikan warna merah Artinya error Atau artinya salah Oke Ini kita upotin lagi Nah Jadi kita buka dulu nih Kita Buat pembuka dan penutupnya dulu Nah Habis itu kita belah dua Kita belah dua Nah Seperti ini ya Kalau awalnya seperti ini Kita buat yang pembuka Dan yang penutup Lalu kita belah dua teman-teman Nah Berarti tandanya Di dalam tktml ini Kita mulai Membuka Tktml Jadi kita sudah siap Untuk membuat Kode-kode html Oke Nah setelah itu Kita Buka Atau kita buat lagi Tag untuk bagian kepala Yaitu tag head Jika di badan kita Memiliki kepala Dan memiliki badan Nah website pun seperti itu teman-teman Dia membutuhkan Yang namanya Tag head Atau bagian kepala Bagian kepala ini Untuk Fungsinya untuk menampung Informasi tambahan Tentang website Informasi tambahan itu seperti apa? Informasi tambahan itu seperti Title Di pojok kiri Maaf Di atas window bar Kalian Yang biasanya kalian ketik itu Nah ini adalah title Atau judul Dari website kalian Dan di samping ini adalah Namanya Vavicon Atau logo kecil Yang mewakili Website kalian Nah jika kita lihat lagi Di dalam website ini Sebenarnya Ada informasi tambahan lagi Nah informasi tambahan ini Lebih dikhususkan untuk search engine Atau robot Bukan untuk manusia Bukan Jadi lebih dikhususkan untuk si robot Kayak mesin pencari google Oke Karena Tadi fungsinya untuk informasi tambahan aja Mengenai website Mengenai website Oke Nah informasi tambahan itu Ada apa aja Nah informasi tambahan itu Ada lagi teman-teman Ada yang namanya meta Tag meta Dan dia membutuhkan Satu atribut Nama atributnya adalah UTF8 Nah Jika tadi Kita sudah Membahas tag Dan sekarang kita akan membahas Yang namanya atribut Atribut itu apa Atribut itu Nama setelah tag Jika tag berdiri sendiri Satu kata aja Nah Kalau di dalam tag ada dua kata Misalnya Leng Nah Sudah dipastikan kata kedua itu Setelah nama tag Adalah Atribut Atribut itu adalah Informasi tambahan untuk tag Oke Informasi tambahan untuk tag Jadi Charset ini adalah atribut Dari tag meta Dan Atribut itu Membutuhkan Nilai Bisa membutuhkan nilai Bisa membutuhkan Tidak membutuhkan nilai Seperti Layaknya HTML ini adalah Atribut juga teman-teman Atribut dari dos type Tapi dia tidak membutuhkan Nilai Karena atribut ini sudah Mendefinisikan nilainya sendiri Nah sedangkan Charset Dia membutuhkan nilai Kenapa? Karena Di dalam Atribut Charset ini Ada beberapa nilai Jadi bukan Hanya satu nilai saja Oke Jadi dia membutuhkan Operator sama dengan Untuk Memasukkan nilainya Operator sama dengan Lalu tanda kutip 2 Lalu nama Atau Lalu nama value Dari atributnya Oke teman-teman Jadi Atribut Charset ini Membutuhkan nilai Nilainya adalah UTF Strip 8 UTF Strip 8 ini Merupakan Nilai Atau tag Perintah Untuk Menjelaskan Kepada web browser Tentang aturan penulisan Oke Aturan penulisan Suatu dokumen Sesuai dengan Namanya Charset Atau Character Set Jadi Isinya adalah Merupakan Perintah Untuk Men-set Karakter-karakter Yang ada Di dalam Halaman HTML ini Dan Nilainya Merupakan UTF 8 Atau Yang biasa Disingkat Ini singkatannya Atau kepanjangannya Adalah Uniform Translate Formatting Kalau tidak salah ya teman-teman Bisa di search sendiri Dan Strip 8 ini Adalah versi yang Paling baru Nah Jika kalian tahu Zaman dulu Atau Zaman yang Sebelum sekarang Teman-teman Di dalam website itu Sangat terbatas Untuk konten-kontennya Jadi Website Seperti Kata-kata Seperti Bahasa Arab Korea Jepang Itu Tidak bisa Di Translate Secara baik Oleh Browser Jadi Browser dulu Belum kenal Wah ini Bahasa apa Jadi ketika Di Translate Dia hurufnya Kota-kota Pernah gak Kalian Mengalami Hal kayak gitu Di handphone Saya pernah Mengalami Teman-teman Kayak gitu Jadi Handphone Kan dulu Jadul Teman saya Kan handphonenya Lumayan Keren Jadi ketika Dia SMS Ke saya Pake Emote Di handphone Dia muncul Nah ketika Di handphone Saya itu Kotak Makanya Saya bingung Ini Lo Ngirimin Apa Nah disitu Ketika saya Belajar ini Saya sadar Oh iya Chaset itu Dulu Sebelum Ada yang terbaru Tidak bisa Menterjemahkan Dengan baik Nah di browser juga Seperti itu teman-teman Jadi sekarang Sebelum hadirnya UTF-8 ini Huruf-huruf Seperti yang Saya sebutkan tadi Itu tidak bisa Ditranslate dengan baik Jadi Tidak bisa Diterjemahkan dengan baik Gak bisa ditampilin Sesuai dengan Apa yang diinginkan Nah sekarang UTF-8 ini Bisa Menterjemahkan Hampir semua bahasa Jadi seperti Rumus-rumus Matematika Itu bisa Diterjemahkan dengan baik Oke Seperti itu ya Intinya Nah Setelah itu Ada atribut Yang tidak Kalah Penting Yaitu Yang namanya Tag title Sesuai dengan Judulnya Yaitu Title judul Yaitu untuk Memberikan judul Di halaman website Oke Sebenarnya Kalian bisa Melihat nih Pengertian dari Masing-masing Tag Tinggal di hover aja Letakkan pointer Di atas tag Yang kalian mau tau Dtml element Represent the root Of nhtml document Oke Nah title ini Silahkan kalian masukin Nama kalian Hey Denrahmandi Oke Denrahmandi ya Nah Coba di save Kalau tanda Bulet Masih tanda bulet Seperti ini Tandanya belum di save Teman-teman Lihat tuh Bisa kalian File Klik save Atau Control Di keyboard Control S Nah kalau seperti ini Biarkan aja teman-teman Ini Karena saya Menggunakan extension Atau Menggunakan plugin Jadi secara otomatis Dia di reset Seperti ini Ini diabaikan aja Secara umum Dia sama Nah terus Kita lihat Kita akses File nya Cara mengakses File nya gimana Oke Masuk ke folder Yang kalian buat tadi Dan masuk ke dalam File HTML kalian Yang berlogo Google Chrome Nah jika Logonya belum Google Chrome Kalian bisa klik Klik kanan Properties Jika di Windows ya Terus Di open width nya ini Kan ada Google Chrome Atau Browser kalian Yang secara default Nah lalu klik change aja Klik change Nah lalu pilih browser Yang kalian inginkan Default nya apa Kalau saya Google Chrome Nah klik Google Chrome aja Lalu klik ok Atau apply Habis itu di klik apply lagi Yang di bawah sini Terus ok Dia akan otomatis Langsung Ngebuatin Jadi secara Jadi ketika kita klik Dua kali Dia akan mengarahkan Langsung ke browser nya Karena HTML ini Berjalan di sisi browser Jadi klik dua kali Nah Sekarang kita sudah berhasil Membuat sebuah title Dengan nama kita sendiri Hebat ya Mantap Oke Selanjutnya kita balik lagi Ini bisa di close Browsernya Kita balik lagi ya Ke text editor nya Nah Setelah itu Kita baru masuk Kedalam tag body Wow Tag body nih Tag body ini Seperti Badan kita aja Oke teman-teman Kita memiliki badan Nah badan ini tempat Komponen-komponen tubuh Yang paling penting Ada di dalamnya Oke Seperti jantung Paru-paru Walaupun otak ini Tidak kalah penting ya Tetapi Lebih banyak di dalam Badat kita Nah Seperti itu Seperti itu juga Di dalam website Atau di dalam HTML Tempat kita Menulis kode Sebenarnya Lebih banyak di dalam Tag body Di dalam tag body Hampir 90% Yang kita tulis Di dalam body Itu akan tampil Di dalam Browser Kalau tadi Tag head ini Fungsinya kan hanya Untuk menampung Informasi ya Informasi tambahan Termasuk title Nah title ini Muncul Nah title ini Termasuk Salah satu Dari sekian banyak Tag yang ada Di dalam tag head Hasilnya muncul Di dalam browser Nah kalau Meta chart set ini Tidak muncul Ya karena Meta chart set ini Lebih ke robot Ke mesin pencari Ke sistem Bukan ke pengunjung Oke teman-teman Nah kalau kita Masukkan di dalam tag body Dia akan Otomatis langsung Muncul di dalam browser Coba buktikan deh Kita tulis dulu Misalnya nama kalian lagi Lalu ctrl S Ctrl S Terus lihat hasilnya Ctrl R Loh Keren ya Ada nama kita sekarang Di browser Walaupun belum Terlalu banyak Hiasan-hiasannya Atau tidak mencerminkan Sebuah website Yang utuh Apa-apa Oke Nah Oke Mungkin disini ada yang Bingung ya Ini kenapa Ada spasi disini Tidak gini aja Kenapa harus Didorong-dorong Seperti itu Nah Sebenarnya teman-teman Karena kita akan Membuat Karena di dalam Maksud itu Kita pasti akan Berhadapan dengan Kode-kode HTML Dan itu tidak Satu Atau Tidak sampai puluhan Tidak sampai ratusan Oke Dia bisa lebih dari Ratusan kode Nah Bayangin Bisa bayangin gak Kalau ratusan kode itu Semuanya sama Pasti kita akan Bingung banget Ini merupakan Ident Atau Identation Untuk memberikan Jarak Untuk memberitahukan Kepada kita Bahwa Tag meta dan Tag tell ini Adalah merupakan Anak dari tag head Jadi dalam tag head ini Ada dua tag lagi Jadi dia Saling terhubung Dengan tag yang atasnya Atau parent tag Kalau sejajar ini Berarti Dia sama nih teman-teman Tag atml Tag head Tag body Oke Itu cuma masalah Apa namanya ya Masalah standar penulisan aja Kalian harus Kalian harus ikuti juga sih Kalau gak ikuti Kalian akan kebingungan nanti Oke lupakan Jadi cukup sampai situ aja Penjelasan tentang ident Identation Nah setelah itu Kita sudah tadi Udah mengenal Strukturnya Ada dua step atml Nah tadi Kita sudah Belajar ya Tentang tag Terus Atribute Nah Tadi tag itu apa Tag itu Ciri-cirinya Maaf Oke Tag Ciri-cirinya itu Diawal dengan Kurung siku buka Dan kurung siku Tutup Dan di tengah-tengahnya Ini merupakan Nama tagnya Tagnya Misalnya Nama tagnya Atml Berarti Dalamnya tag Atml Misalnya nama tagnya Body Ya nama tagnya Body Di dalam ini Harus di dalam Ciri-cirinya Yaitu Memiliki tag Pembuka Kurung siku tutup Dan kurung siku buka Kalau seperti ini Gimana Nah kalau ini Seperti ini Berarti bukan tag Karena dia tidak lengkap Dan ketika di proses juga Dia akan error Atau dia tidak Akan menampilkan Yang semestinya Akan bermasalah Itu pentingnya Ketelitian Teman-teman Nah kalau Tag itu Membutuhkan tag menutup Tinggal ditambahkan aja Tag penutupnya HTML Nah lalu Butuhkan tag menutup Nah tag Penutupnya harus Sama aja Nama tagnya Sebenarnya Penulisannya sama Tapi yang membedakan Dia penutup adalah Ditambahkan Tag Maaf Ditambahkan Slash Oke ya Maaf ya teman-teman Kalau disini Saya tidak fokus Karena sudah malam sekali Karena demi kalian nih Buat videonya Berhubung waktu saya Kosongnya cuma malam Jadi saya buat Di malam hari Waktu istirahat Saya gunakan Untuk buat video Gak apa-apa ya Semoga bermanfaat aja Nah oke Ini merupakan tag Atau yang biasa dibilang Juga elemen Teman-teman Tag atau elemen Sebenarnya sama aja sih Tag atau elemen Yang penting kan Intinya itu Merupakan Sebuah perintah Oke ya Tag elemen seperti ini Dan attribute Attribute yang sudah Kita sindir tadi Yang sudah kita Bahas juga Misalnya tag atml Dia membutuhkan tag menutup Tetapi Dia Membutuhkan tag Membutuhkan attribute juga Berarti tinggal ditambahkan aja Di dalam tag ini Syaratnya Dia harus Ada di dalam Lingkup tag Pembuka Ya seperti ini ya Jadi tinggal di spasi aja Tidak boleh di luar tag Kalau di luar tag Berarti seperti ini Ini berarti bukan Di dalam tag Kita harus masuk di dalam tag Tagnya juga harus di dalam Tag pembuka Bukan tag penutup Menuliskan atributnya Jadi spasi Lalu nama atributnya apa Nama atributnya misalnya Leng Untuk membuat perintah Tentang bahasa Yang digunakan oleh html ini Untuk memasukkan nilainya Dengan tanda sama dengan Lalu titik Kutip 2 Dan nilainya diampit Oleh titik 2 ini Nilainya misalnya Dua digit bahasa Negara Indonesia berarti id Kayak gitu teman-teman ya Pembuatan atribut Nah Setelah itu Ada yang namanya konten Oits Salah Apa itu konten Konten itu yang ada Di dalam Tag Maksudnya gimana Maksudnya kayak gini Coba Ini kan html Dia misalnya memiliki atribut Gak usah pusing Tinggal buat aja Atributnya kayak gini ya Lalu Konten itu ada Dia terletak di dalam Antara tag membuka Dan tag penutup Nah jadi di tengah-tengah ini Teman-teman Isinya Nah ini merupakan konten Konten ini Ya akan Tampil di browser kalian Oke Ini dihapus ya Nah itu merupakan Tag Element dan atribut ya teman-teman Sampai di situ Penjelasannya Nah Sekarang Kita akan membahas Tag heading 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 level 1 Kita coba aja Buat aja H1 Dan dia membutuhkan tag penutup Nah Begini teman-teman H1 Dia membutuhkan tag penutup Dan Nilainya Harus kita masukkan Di antara tag H1 ini Misalnya Nama kita lagi Ctrl S Lalu Lihat ke browsernya Pastikan browsernya Tadi belum di close Jadi kita tinggal Pindah aja ke browser Lalu Ctrl R Di keyboard Cara cepatnya Atau di refresh Tekan tombol reload display Lihat ya Dia akan Memberikan tampilan Sesuai dengan formatnya Di dalam HTML itu Terdapat beberapa tag teman-teman Atau beberapa perintah Yang disudah Diatur oleh Atau dibuat Sedemikian rupa oleh HTML Nah Tag H1 ini Merupakan Tag untuk memberikan judul Di halaman website Sampai tingkatan H6 Ini tingkatan terkecilnya Dan H1 ini Lalu tingkatan terbesarnya Atau tingkatan tertinggi Jadi H1 ini besar H6 ini kecil Kalian lihat ya Ctrl S Lalu refresh Lihat kecil banget Coba kita buat sampai Berurutan Oke teman-teman Sudah saya buat A1 sampai H6 Ctrl S Lalu lihat hasilnya Keren ya Kita sudah membuat Format judul Dari yang paling besar Sampai yang paling kecil Ini untuk membuat judul Teman-teman Oke Selanjutnya Kita akan belajar Yang namanya Anchor Element Anchor Element itu Untuk membuat link Link teman-teman Cukup pakai tag A saja Nama tagnya A Dan dia membutuhkan tag menutup Sampai disini cukup Tidak Dia membutuhkan Atribut teman-teman Nama atributnya adalah Ref Karena Sebuah link Pasti tidak lepas Dari Tujuannya Tidak ada kan Link yang ketika kita Klik itu tidak Mengarahkan kemana-mana Pasti dia mengarahkan ke Sesuatu tempat Atau mengarahkan ke Sesuatu website Seperti itu ya Nah Ref ini untuk Mengarahkan kita Ketujuan yang diinginkan Ref ini untuk Memberikan tujuannya Jadi ketika A ini di klik Dia akan mengarahkan Ketujuannya Nah Ref ini artinya adalah Hyperreference Jadi Referensi Besarnya gitu Jadi intinya itu Lokasinya di mana Lokasinya Misalnya Kita mau Membuat link Menuju ke Google Coba kita ke Google Google.com Lalu enter Nah alamat ini Dikopi teman-teman Dia harus lengkap ya Menggunakan HTTPS Titik 2 Dan slash Nggak boleh Google.com aja Nanti bermasalah Karena ini namanya IP protokol teman-teman Nggak boleh kreatif ya Nah Setelah itu Coba ctrl S deh Di save ya Lalu kita lihat hasilnya Ctrl R Loh Kok nggak Nggak ada Ada Kenapa nggak ada Karena kita belum Memasukkan Data yang akan Tampil Maksudnya gimana Maksudnya Coba kita masukin aja Jadi langsung Klik Di sini Terus ctrl S Dan lihat hasilnya Lihat bagaimana Nah jadi Dia tidak cukup Sampai Di tag aja Teman-teman Dia membutuhkan Nilai Yang mewakili Tag ini Jadi sekarang Klik di sini Ini Memiliki Perintah Untuk memberikan Link Dengan tujuan Google.com Oke Jadi kita Untuk memasukkan Link ini Harus Namanya Harus ada Di dalam Tag A Atau tag linknya Nggak boleh di luar Teman-teman Misalnya di luar di sini Ya Mandi Ctrl S Nah Dia tidak akan Terbaca sebagai link Kenapa? Karena dia Tidak Ada di ruang HTMLnya Atau lingkup Dari tag HTMLnya Nah kalau dipindahkan Misalnya saya pindahkan Ini saya enter Eh spasi Biar ada jarak Lalu saya pindahkan ke sini Maka klik di sini Danin Rahmani Akan menjadi link Lihat ya Oke Pasti sudah paham lah Untuk Yang dasar seperti ini mah Ctrl S Lalu Ctrl R Nah jadi ketika kita klik Coba kalian klik Dia akan mengarahkan Ke google.com Hebat ya Nah kalian bisa membuat nih Kreativitas kalian aja Misalnya mau Mengarahkan ke website mana aja Misalnya ke youtube Jadi gak usah Capek-capek nih Klik youtube.com Kayak gitu Langsung aja Ini diubah Youtube Nah Disini bisa Ini aja Klik google Klik Youtube Lalu apa nih Jangan Sering dikunjungi Apa Apa Ayo Instagram Gak usah ya Dua aja Sebanyak-banyak Nah lalu Silahkan Kalian Disilang aja Lalu Di refresh Nah jadinya Nah jadinya Klik google Dan klik youtube Nah kok ini Tidak Sesuai ya Dengan apa yang kita tuliskan disini Kan kalau kita tulis disini Dia Berurutan ke bawah Ada garis baru Jadinya Nah kalau disini tidak Kenapa Nah karena HTML tidak sepintar itu teman-teman Atau lebih tepatnya Browser Tidak sepintar itu Jadi kita harus menuliskan Perintahnya dulu Di dalam HTML ini Perintah untuk membuat Garis baru Karena Si HTML ini tidak membaca Bahwa Si ahref ini Atau link pertama Dan link kedua ini Merupakan Dua paragraf yang berbeda Tetapi Ketika diakses di browser Dia dianggap satu baris yang sama Kenapa Karena ini merupakan Sifat bawaan dari masing-masing tag Apalagi itu bang Nah jadi Setiap tag itu Teman-teman memiliki Sifat masing-masing Jadi tag A ini Sifatnya adalah Inline Apa itu inline Sesuai dengan namanya Dalam baris Jadi ketika di browser Ada satu inline Dan satu inline lagi Dia akan Disambungkan Jadi inline pertama Dan inline Kedua Inline pertama ini Diproses oleh si browser Lalu ada inline berikutnya Nah dia akan ditumpuk Di satu baris Nah nanti Di dalam CSS Kita bisa mengatur Sifat itu teman-teman Jadi kita bisa Setnya Menjadi block Block itu artinya Dia Jadi Baris pertama ini Bisa berbeda dengan Baris kedua Jadi tidak dianggap inline lagi Jadi barisnya akan Seperti ini Garis baru Nah untuk Menang Apa ya Istilahnya ya Untuk mencegah itu Teman-teman Kita bisa Menggunakan Yang namanya BR Oke Breakline Artinya teman-teman Jadi dia Seperti enter Fungsinya Jadi ketika kita Menuliskan BR Di pojok Atau di Di akhir kalimat Klik google Dia akan Membuat baris baru Untuk Tag berikutnya Nah coba kita Lihat deh Contour S Lalu kita lihat Contour R Keren ya Jadi di enter Dipaksa enter oleh Si browser Oke teman-teman Jadi Kalau kita Kalau diperhatikan Misalnya nih Saya klik google Saya klik google Dia akan Menimpa Halaman HTML Kita Yang sebelumnya Misalnya Saya klik youtube Lihat Dia akan Menimpa Halaman HTML Kita Bagaimana Caranya Untuk Kita Mengoper Tab baru Jadi ketika Kita klik google Link apapun Yang kita klik Akan Mengarahkan Ke tab baru Jadi tidak Menimpa Halaman HTML Kita yang sekarang ini Jadi ketika Kita klik google Dia akan Mengarahkan Seperti ini Memberikan Tab baru Caranya Caranya Tambahkan Atribut Di Link yang Kita Inginkan Target Nama Atributnya Target Teman-teman Lalu Tambahkan Underscore Lalu namanya Blank Ini sudah dari sana Teman-teman Saya bukan kreatif Jadi penamanya Seperti ini Target Blank Artinya Ketika Link ini Diklik Dia akan Mengarahkan Ke tab baru Atau Ketika target Ini di klik Dia akan Mengarahkan Ke tab baru Nah coba Lihat Counter R Saya klik google Lihat Dia mengarahkan Ke tab baru Dengan link Tujuannya Tanpa Menimpa Halaman HTML saya Oke Kalau di youtube Bagaimana Tinggal tambahkan Targetnya Lalu Atributnya Blank S Lalu Lihat Klik youtube Dia akan Mengarahkan Youtube Oke Oke Selanjutnya Ada yang Namanya Image Ini yang ditunggu Teman-teman Cara Kita memasukkan Gambar Di dalam Halaman HTML kita Atau di dalam Halaman Website kita Nama tagnya Adalah IMG Atau Image Dan Tidak cukup Sampai disitu Dia membutuhkan Atribut Yang namanya SRC Oke SRC ini Mengoper Atau Membutuhkan Nilai Lokasinya Lokasinya Ada dua opsi Teman-teman Kita bisa Memasukkan Lokasinya Yang ada Di dalam Lokal kita Oke Jadi kita harus Memasukkan gambar dulu Kedalam folder kita Lalu kita akses Disini Atau Opsi kedua Kita bisa Mengambil Gambar Dari orang lain Oke Dia harus Memiliki internet Ya Syaratnya Harus memiliki internet Harus terkoneksi internet Karena kan kita Mengambil gambar orang lain Untuk ditampilkan di halaman website kita Otomatis kita harus Men Otomatis kita harus Men-download gambar orang lain dulu Lalu kita tampilkan di halaman website kita Seperti itu ya Beda Kalau kita mendownload dulu Lalu kita Masukkan di dalam folder kita Lalu kita akses Nah disini Saya akan mencontohkan untuk opsi kedua Jadi Masukkan aja ke Kita cari di google Dan misalnya saya mau cari Rahmadikom Website saya Gambarnya Misalnya ini ya Logonya Klik kanan di gambar yang mau kita tampilkan Lalu open image in new tab Sampai seperti ini Sampai dia masuk ke detail gambarnya Lalu Ambil linknya teman-teman Ctrl C Lalu pastikan di dalam SRC ini Nah oke ya Nah lalu kita lihat hasilnya Oke Dia sudah muncul Gambarnya teman-teman Itu untuk memasukkan gambar Di opsi pertama Dan ALT Ada atribut kedua Namanya ALT teman-teman ALT ini adalah Alternative Text Sesuai dengan namanya Text Alternative Untuk apa Text Alternative ini Text Alternative ini Untuk Menginformasikan ketika Halam Ketika Gambar ini tidak bisa diakses Pernah enggak Mengalami Gambar tidak bisa diakses Atau gambar crash Nah ALT ini akan mewakili Gambar yang crash tersebut Nah misalnya ya Alternative Textnya ini kan Gambarnya merupakan logo Berarti logo Rahmadikom Coba Ctrl S Lalu lihat hasilnya Tidak terjadi apa-apa Memang tidak terjadi apa-apa ALT ini akan Tampil Ketika kita Mendapatkan Linknya error Nah karena Berhubung kita mengambil Gambar dari orang lain Atau mengambil Gambar dari internet Tidak menutup kemungkinan Gambar ini dihapus oleh Pemilik Pemiliknya Atau bahkan Gambar ini Sedang Di servernya sedang Down Otomatis gambarnya tidak bisa diakses Nah jadi ada Beberapa kemungkinan Teman-teman Karena kita kan Mengambil gambar dari orang lain Nah misalnya ya Seandainya link ini crash Atau Gambarnya dihapus oleh Pemiliknya Misalnya saya Saya hapus salah satu linknya Jadi error kayak gini Lalu Control R Oh masih bisa Jangan S T misalnya Karena S itu kan untuk securitynya Seperti ini Protokolnya otomatis dia akan error Lihat ya Gambarnya Crash Menampilkan gambar seperti ini Gambar tercoret Lalu Ada nama Logo Rahmadi Kom Nah ini adalah Merupakan alternatif textnya Jadi orang tidak bingung Apa ya Gambar apa yang rusak Oh ternyata gambar yang rusak adalah Logo Rahmadi Kom Jadi orang tidak penasaran teman-teman Oke ya Itu untuk alternatif kom Ini untuk opsi pertama Mengambil gambar dari orang lain Untuk opsi kedua Yaitu kita harus Mendownload dulu Atau kita Menyediakan gambar dulu Misalnya ya Misalnya saya download gambar ini Saya klik Klik kanan Save image as Lalu ke desktop Namanya logo Formatnya png ya Save Nah lalu kembali ke website kita Lihat alaman logo Ada di desktop Nah ini saya pindahkan ke Folder saya Belajar website Masukkan aja langsung Berarti di satu folder yang sama Ingat teman-teman Nama filenya Dan nama formatnya Formatnya png Nah otomatis di visual studio code Akan muncul Gambar yang kita masukkan Kalau nggak muncul di klik refresh Ada refresh as spoiler Nah lihat ya disini ada formatnya juga Nah setelah itu SRC ini kita hapus semua Kita masukkan Gambar dari lokal kita Dari komputer kita berarti Berarti masukkan logo Nama filenya teman-teman Karena ini di dalam satu folder yang sama Logo Lalu sertakan nama formatnya Jangan sampai salah Lalu lengkap ya Dengan nama formatnya Pakai titik dan formatnya Oke terus ctrl S Lalu lihat hasilnya Dia muncul Oke Itu untuk gambar Berikutnya adalah Table Cara kita membuat table Cara membuat table Kita cukup membuka Tag table nya dulu teman-teman Untuk memberikan perintah Bahwa kita ingin membuat table Nah setelah itu Kita masukkan baris Karena di dalam HTML itu Identik dengan baris dan kolom Nah di dalam HTML pun Seperti itu teman-teman Kita harus memasukkan Baris terlebih dahulu Baris itu Namanya adalah tr Atau table row Table row Nah berarti sekarang kita Dia membutuhkan tag penutup ya Nah berarti sekarang kita Membuat satu baris Nah di dalam baris Pertama ini Saya ingin memasukkan Dua kolom Berarti kita menuliskan Kolom pertama dulu Untuk memberikan kolom Menggunakan tag td Harus di dalam tag tr ya Tag baris Karena kita ingin membuat kolomnya Di dalam baris Dan baris pertama Nah td ini artinya Table data Nah masukkan Datanya apa Di kolom pertama Di baris pertama juga Nomor misalnya Terus di kolom kedua Masih di baris pertama Yaitu nama Nah kita lihat hasilnya Oke seperti ini ya Kok tidak seperti table Nah iya Memang betul Kita bisa menambahkan Border disini teman-teman Satu Kenapa warnanya merah Karena Border ini sebenarnya Atribut yang sudah Tidak disarankan Oleh HTML Digantikan oleh CSS Karena border ini Sudah masuk ke tampilan Nah CSS itu kan Diciptakan untuk Menghiasi Untuk memberikan tampilan Kepada HTML Nah jadi Untuk masalah tampilan itu Diserahkan ke CSS Nah karena Ini hanya untuk contoh aja Untuk memudahkan kita Karena kita tidak Boleh langsung Membahas CSS Kita harus membahas HTML dulu Sampai kelar Sampai selesai Jadi kita akalin dulu teman-teman Pakai border dulu aja Walaupun tidak disarankan ya Nanti kalian tidak boleh pakai border Kalian harus pakai CSS Nah kotor S Lalu lihat hasilnya Dia akan memberikan Tapilan seperti ini Kotak-kotak Layaknya sebuah table Lalu untuk Masukkan datanya bagaimana Masukkan datanya Berarti kita Buat baris baru lagi Buat baris baru Buat Kolom pertamanya Nomor 1 berarti Dan kolom keduanya Adalah nama saya Kotor S Dan lihat hasilnya Nomor 1 Nama Lirah Madi Kalau ini membuat Satu data lagi Gimana Tinggal buat aja Kita copy Lalu paste Dan nomor 2 Berarti Namanya yang misalnya siapa Agus Sur Sur Juno Ctrl S Dan lihat hasilnya Sudah berhasil Oke teman-teman Itu untuk membuat table Kita hapus Selanjutnya Kita akan membahas Tag Form Jika kalian Jika kalian pernah Melihat halaman login Atau halaman register Halaman masuk Atau halaman daftar Di sana pasti Kalian pernah menemukan Input field Atau kolom input Untuk memasukkan data Seperti nama lengkap Email Nomor telepon Alamat Dan bahkan yang lain-lainnya Kalau kalian pernah Ke Tokopedia juga Atau buka lapang E-commerce Berbelanja online Kalian pasti Harus memasukkan detail Pembayarannya Dan detail Informasi untuk produknya Misalnya catatan untuk Pembelinya Penjualnya Seperti teman-teman Nah itu dibuat Menggunakan input field Nah input field itu Kita harus membungkus Di dalam tag form Seperti tag table tadi Tag form ini Membutuhkan tag menutup Dan action Action ini sebenarnya Untuk Data mau dikirim kemana Ketika dia di klik Oke Ini bisa dihilangkan Teman-teman Itu karena sudah berbau data Kita belum membahas Kesitu Karena kita hanya membahas Atmr saja Nah Berikutnya adalah Kita Masukkan input Tipenya text Kita lihat aja hasilnya Jadi dia membutuhkan Tag input Lalu membutuhkan Atribut yang namanya Tipe Karena di dalam tag input ini Sangat banyak sekali Tipe-tipenya Makanya Ada atribut tipe Dan nilainya berbeda-beda Nah disini Masukkan aja Tipenya text Ctrl S Lalu Ctrl R Apa yang terjadi Dia akan memberikan Kontak seperti ini Tapi ketika kita klik Dia bisa kita Masukkan data Nah seperti ini ya Jadi memungkinkan kita Untuk mengirim data Ke server Nah mengirim data Ke server itu Diputuhkan bahasa Lain selain HTML Selain HTML dan CSS Yaitu bahasa Pemerograman Server-side Ada yang dikenal bahasa Untuk pengurusan data Yaitu seperti PHP Python Ruby dan yang lainnya Karena kita hanya Membahas HTML Jadi kita lupakan saja dulu Ini kita hanya Membuat strukturnya dulu Nah Untuk memberikan Text melayang Di atas input ini Kita bisa Memasukkan atribut Yang namanya Placeholder Dan nama Nilai Atributnya apa Misalnya Masukkan nama Ctrl S Lalu Ctrl R Lihat hasilnya teman-teman Dia akan memberikan Text melayang Seolah-olah Text ini Ada di dalam Input ini Jadi ketika kita Ketikan sesuatu Text melayang ini Akan menghilang Lihat Misalnya masukkan nama Saya masukkan nama Adin Menghilang ya Oke Itu untuk text melayang Namanya Placeholder Nah Selain itu Kita bisa memberikan Judul di atas ya Teman-teman Seperti ini ya Kita berikan Di pinggir kirinya Misalnya Nama lengkap Titik 2 Spasi Ctrl R Nah Dia akan memberikan Seperti ini Kalau Inputnya ini Mau di bawahnya Kita bisa Memberikan Text BR Kita Enter Biar lebih rapi Oke Seperti itu ya Nah Jadi Tapi Kalau kita Klik nama lengkap ini Masukkan nama lengkapnya Tidak Tidak aktif Secara otomatis Nah Kita bisa Menggunakan Yang namanya Text label Jadi ketika kita Klik nama lengkap ini Otomatis Si kolom Masukan nama ini Otomatis aktif Seperti ini Karena kan nama lengkap ini Kan bersangkutan ya Dengan input ini Input yang di bawahnya Nah jadi Seolah-olah Nama lengkap ini Ketika kita klik Otomatis Dia mengaktifkan Kolom Masukan nama ini Kita bisa kurung Di dalam Text label Namanya Kita kurung Jadi kita membuat Suatu Apa ya Seperti link tadi Teman-teman Jadi kita bungkus Nama lengkap dan input ini Seolah-olah Dia mereka Adalah Satu komponen Kontrol S Lalu kita Kontrol R Nah lihat Ketika saya mengklik Nama lengkapnya saja Otomatis Si kolom ini Akan aktif Oke Keren ya Oke Selanjutnya Ada yang namanya Text select Select itu Kalau kalian pernah melihat Button Jika dia di klik Dia memberikan drop down Pernah gak lihat Seperti itu Pernah ya Nah itu Bisa kita buat Menggunakan Yang namanya Text select Kita bisa kurung Ke text label dulu Teman-teman Seperti tadi Lalu kita berikan Judulnya Seperti nama lengkap tadi Misalnya Ini untuk gender Atau jenis kelamin Kelamin Titik 2 Lalu kita berikan Enter Nah disini Namanya adalah Text select Dia membutuhkan Text penutup Teman-teman Lalu Kita membutuhkan Datanya Data drop down Jadi ketika kita klik Buttonnya Dia akan Menampilkan Data-data yang ada Misalnya Karena jenis kelamin Hanya 2 data aja Berarti kita masukkan Data pertama Untuk memasukkan datanya Menggunakan Tag option Dan membutuhkan tag penutup Nah masukkan datanya Misalnya Laki Laki Option berikutnya adalah Perm Perempuan Perempuan Oke ya Seperti ini Nah ketika kita Ctrl S Lalu kita Ctrl R Wow Kenapa Jadi seperti ini Karena kita belum Memberikan Baris baru Di setiap Tag label Nah label ini Belum kita berikan Enter Kita berikan enter Seperti ini ya Kalau dia masih Dempat Kita bisa memberikan Enternya lagi Walaupun cara ini Tidak efektif Teman-teman Bukan cara yang terbaik Karena berhubung Kita baru belajar HTML Kita bisa mengakalinya Dengan HTML dulu Walaupun nanti Kita bisa mengakalinya Ini menggunakan CSS Lihat Nah seperti ini ya Jadi ketika Ketika kita klik Buttonnya Dia akan Memberikan data Jadi ketika data Perempuannya saya klik Dia akan otomatis Mengganti Merubah Inputnya Nah kalau laki-laki Laki-laki Kalau saya klik Perempuan Atau balik Saya akan berubah Menjadi perempuan Seperti itu ya Untuk Dropdown Nah berikutnya Kita buat Table lagi Kita buat label Maksud saya Untuk membungkus Untuk membedakan Satu sama lain Ini saya BR lagi ya Saya enter lagi Untuk memberikan jarak Oh ya betul Namanya adalah Yang berikutnya adalah Checksbox Kalau input Select Maaf Kalau untuk select Kita hanya bisa Memilih satu data saja Berbeda dengan Input Checksbox Ini kita masukkan dulu aja Teman-teman Untuk memilih skill Skill misalnya Skill Kita buat enter Lalu kita masukkan Inputnya Input tipe Nya apa Checksbox Oke ya Dan Namanya Adalah HTML Nah seperti Teman-teman Nah Bedanya Kalau di input Checksbox ini Labelnya itu Harus dikurung Per inputnya Karena kalau kita Kurung di label Di satu judulnya juga Judulnya masuk ke dalam label Otomatis Ketika kita klik skillnya Otomatis Si kolom Checksbox ini Akan men-checklistnya Nah lihat ya Saya klik Nama skillnya Otomatis Dia men-checklist Saya Tidak mau seperti itu Saya maunya ketika Nama HTMLnya aja Kalau di klik Otomatis Si checksboxnya muncul Eh maaf Checksboxnya itu Membuat Centang Oke Jadi label ini Tidak kita masukkan Di dalam Judulnya Jadi judulnya Kita pisahkan Seperti ini Nah tapi yang kita Kurung dengan label Satu Komponen input Sama namanya Label for Kita hapus Nah disini Berarti sekarang Input dan namanya Kita kurung di label Supaya HTML ini Ketika saya klik Akan mengarah ke input ini Dia otomatis Di checklist Kita lihat ya Kotor S Lalu kotor R Nah ketika saya klik skill Dia tidak Otomatis Men-checklistnya Tapi kalau ketika Saya klik HTML Nama HTMLnya Dia akan Otomatis Men-checklist Checksboxnya Lihat ya Lihat ya Oke Mantap Saya mau buat Dua Tiga Checksbox deh Eh dua aja Checksbox kedua adalah CSS Nah Oke jadi skill saya HTML dan CSS Bisa memilih dua ya Nah itu untuk Checksbox Yang berikutnya adalah Kita buat Enter lagi teman-teman Biar tidak Bingung Dan kita bisa Masukkan label lagi Sekarang Fornya hapus Nah Kalau di Input text ini Kolomnya hanya Sedikit Hanya satu baris Kita bisa Membuat Input yang lebih Jauh lebih besar Daripada Input text ini Bagaimana Contohnya Coba masukkan aja Pesan Jadi ini Untuk Memberikan pesan Kepada pemilik Website Nah namanya Pesan pasti Tidak hanya Satu Baris ya Teman-teman ya Pasti banyak Kalimat yang Mau disampaikan Nah jadi Ada yang namanya Text Text area Untuk Memberikan Data Yang Jauh lebih besar Bisa memberikan Banyak data Sekaligus Lihat ya Ctrl S Ctrl R Nah kita bisa Menuliskan Banyak data disini Misalnya Halo Selamat siang Apa Apa kabar Nah seperti itu Lihat pesan aja Oke Dan kita bisa Memberikan Flash Holdernya Masukkan Pesan S Lihat ya Masukkan Pesan Oke Oke seperti itu Seperti itu teman-teman Untuk pesannya Ini sebenarnya Bisa kita lebar Tinggikan oleh CSS nanti Ini hanya defaultnya aja Ini terlalu mepet ya CXbox dan pesannya Kita tambahkan enter lagi Oke Oke Sudah teman-teman Selanjutnya Tidak lengkap rasanya Kalau input ini Tanpa button Tanpa Tombol Untuk Menyelesaikan form ini Nah Di dalam HTML Kita bisa Menambahkan input Tipenya adalah Submit Sesuai dengan Namanya Untuk Men-submit data-data Yang sudah dimasukkan Makanya itu pentingnya Kita membuat Tag form Jadi tag form ini Yang akan menjadi penampung Data-data yang dimasukkan Jadi ketika Input submit ini Diklik Dia akan mengirimkan Data yang ada Di dalam tag form ini Di luar ini Tidak akan dikirim Oke Makanya itu pentingnya Tag form Ctrl S Lalu Ctrl R Dan lihat hasilnya Submit Saya enter dulu Kurang Ada bunyi polisi teman-teman Kayaknya ambulan tuh Ctrl S Lalu Ctrl R Nah lihat Tombol submit Sudah ada Coba deh Kalian isikan dulu Setiap formnya Terus klik submit Lihat Dia otomatis Seperti Merefresh seperti itu Teman-teman Karena Submit ini Yang sudah saya katakan tadi Mengirim data Jadi ketika Submit ini dikirim Dia akan mengirim data Data apapun Yang ada di dalam Setiap input field ini Akan dikirimkan ke server Dan dikirimkannya itu Di prosesnya Di menggunakan Attribute action Dan ini nama filenya Misalnya Misalnya Process.php PHP ini extension Extension untuk Bahasa pemrograman PHP Untuk memproses data Oke Seperti teman-teman Nah itu untuk form Selanjutnya Kita akan belajar Yang namanya Tag div dan span Tag div ini Singkatan dari division Atau pengelompokan Jika di dunia nyata Misalnya Kalau kalian sedang Bekerja Pasti kalian Sudah tidak asing lagi Yang namanya division Atau pembagian-pembagian Ada namanya division HR Atau HRD Division teknologi Khusus untuk programmer Division marketing Untuk sales Marketing Seperti teman-teman Nah itu Pembagian-pembagian Atau Dikategori-kategoriin gitu Masing-masingnya Biar lebih rapi Nah kalau di dalam sekolah Ada division misalnya Untuk guru Untuk kepala sekolah Untuk murid Untuk Cleaning service Atau OB Seperti teman-teman Jadi Lebih memudahkan kita gitu Untuk Membagi-baginya Tidak disatukan Disatu Pengelompokan Nah di dalam Website juga seperti teman-teman Ada yang namanya Tag div Itu untuk mengelompokkan Kenapa Ada tag pengelompokkan Karena di dalam Tag Di dalam website itu Semuanya merupakan Pengelompokan Jika kalian Melihat di dalam website Misalnya website saya ini Rahmadikom Disini terdapat Banyak sekali pengelompokan Nah pertama Dia dikelompokin Untuk headernya dulu Pengelompokan pertama header Jadi untuk bagian kepalanya Lalu bagian kedua adalah Konten Di bawahnya header ini Berikutnya adalah Pembagian footer Atau keakhir dari website Nah Jika kita lihat lagi Di pembagian header ini Dibagi lagi teman-teman Di dalam Tag header ini Dibagi lagi divisionnya Bagian navigasi bar Atau menaf bar Dan bagian kontennya Slider Dibagi lagi di dalam Di dalam navbar ini Ada pengelompokan Atau division Untuk logo Dan Pembagian berikutnya Untuk Menunya Oke Seperti itu ya Jadi pembagian-pembagian itu Sangat wajar Apalagi di website Ada namanya tag div Itu untuk Untuk memberikan Pengelompokan Pertama tag div Ada yang namanya Tag span juga Sama-sama untuk Pengelompokan Tetapi yang berbeda Adalah sifatnya Sifat apa tuh? Sifatnya adalah Bagaimana dia Di Display Atau ditampilkan Di dalam browser Kalau div itu Displaynya adalah Block Atau sifatnya ada Block Kalau span Sifatnya adalah Inline Kalau kalian masih ingat Inline ini Sama seperti Tag link Link Dimana hasilnya Dia Tampilannya Di satu baris Karena Sifat di masing-masing Link itu adalah Inline Coba kita Kontrol S Lalu lihat hasilnya Lihat Block dan inline Coba kita tambahkan Tag span lagi deh Namanya inline juga Dan lihat hasilnya Kenapa bisa seperti ini? Kenapa tag block ini Maaf Yang namanya block ini Hanya satu baris Dan baris berikutnya Dipaksa untuk Menjadi baris baru Sedangkan di baris Kedua Dia memiliki Dua Nama Padahal yang kita lihat disini Span ini memiliki Dua tag yang berbeda Itu merupakan Sifat Displaynya Teman-teman Kalau div itu Displaynya adalah block Jadi dia tidak Berduli Seberapa Panjangnya Konten yang ada di dalam Dia akan Mengambil satu Baris full Sampai mentok Jadi kalau ada Konten berikutnya Akan dipaksa Ke baris baru Seperti ini Nah sedangkan Inline Kalau sifatnya Inline Dia sifatnya tidak rakus Tidak seperti block Kalau block itu rakus Walaupun isinya sedikit Tapi dia tetap Mengambil satu Full Baris Nah sedangkan inline Dia sangat rendah hati Teman-teman Kenapa rendah hati Karena dia hanya Mengambil jarak Sesuai dari Panjangnya aja Kalau panjangnya 6 karakter 6 karakter Oke seperti itu ya Jadi walaupun Di sampingnya Masih ada ruang Dia memperbolehkan Untuk konten berikutnya Mengambil Satu baris yang sama Seperti itu Oke Nanti ini bisa kita Setting Menggunakan CSS Nah tag div Dan spread ini Sebenarnya tidak Berfungsi sama sekali Dalam HTML Lebih tepatnya Tidak Tidak begitu terlihat Hasilnya Di dalam HTML Tidak seperti tag heading Tadi Kalau tag heading kan Memberikan judul ya Memberikan huruf tebal Memberikan huruf Menjadi besar Nah kalau tag div Dan spread ini Sebenarnya lebih Fungsinya lebih Ke CSS Kalau sudah kita Poutkan ke CSS Tag div ini Akan lebih berguna Oke teman-teman Seperti itu Pembagiannya Lalu ada yang namanya Attribute ID dan Class ID dan Class Nah Attribute ID ini Digunakan Untuk memberikan Identitas Unique Dan Class juga Untuk memberikan Identitas Tetapi Bedanya adalah Kotek ID Hanya boleh digunakan Di Satu kali pakai Tidak boleh Lebih dari Satu kali pemakainya Di satu halaman HTML Ini kan satu halaman HTML Nah kalau kita Ngebuat halaman baru HTML berikutnya Dengan ID yang sama Itu tidak masalah Karena kan berbeda Halamannya Tetapi kalau di dalam Satu halaman Memiliki ID yang sama Misalnya Header Di sini Span juga memiliki ID sama Header Itu tidak bisa Karena Sifat ID itu Adalah Unique Hanya boleh Satu kali pemakaian Nah sedangkan Class Boleh digunakan Oleh siapa saja Dengan nama yang sama Misalnya Menu Ini boleh teman-teman Karena kelas itu Sifat tidak unik Tapi bisa dipakai oleh Beberapa Komponen Nah fungsinya untuk apa Attribute ID dan kelas ini Nah fungsinya itu untuk Membagi lagi Per kategori Per division Jadi fungsinya ini Akan lebih cocok Untuk digunakan CSS CSS Nah kalau kita Kalian lihat Misalnya nih ya Saya membuat Dua div Nah misalnya Div pertama ini Untuk menu Nah untuk header Div kedua ini Untuk konten Nah terus yang membedakan Div pertama Div kedua itu apa Selain kontennya Nah makanya Hadirlah atribut ID Untuk identitas Dan atribut kelas Untuk identitas juga Disesuaikan penggunaannya Jadi kita bisa jelaskan nih Kepada web browser Div pertama ini Dengan ID Header Ini berarti Div pertama ini Dengan ID header Untuk Fungsinya adalah Untuk menampung Beberapa komponen header Dan div kedua Identitasnya adalah Konten Walaupun sama-sama div Tetapi ID nya berbeda Nah seperti itu ya Jadi ini untuk Membuat identitas Di masing-masing Komponen HTML Oke teman-teman Selesai pembahasan kita Mengenai HTML Sudah cukup malam sekali HTML sudah selesai Jika ada pertanyaan Silahkan komen di kolom komentar Dan jangan lupa Dibagikan video saya Ke teman-teman kalian Jika dirasa bermanfaat Dan jangan lupa di like Dan subscribe tentunya Supaya tidak ketinggalan Dengan konten-konten berikutnya Dan jangan lupa Kunjungi website saya juga Rahman.com Untuk memberikan konten-konten Tentang website Oke Konten CSS akan Diputar Di video selanjutnya Atau di video ini teman-teman Maaf Kalian di satu video saja ATM dan CSS Tetapi saya edit ya Ini saya buatnya Saya hentikan dulu videonya Lalu saya Buat lagi Gitu Oke Oke terima kasih Terima kasih teman-teman Atas waktunya Saya mau tidur dulu Nanti saya kurang istirahat nih Udah jam 1 juga Oke teman-teman Terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teman-teman Kembali lagi Kita Sekarang Akan belajar CSS Oke Jika sebelumnya Kita sudah membahas Apa itu HTML Jadi sekarang Kita akan coba Belajar CSS Ini bisa Kita hapus dulu ya Apa sih CSS itu CSS itu Fungsinya Adalah Untuk Menghiasi Oke teman-teman CSS Kepanjangannya adalah Cascading Style Shade Oke Fungsinya Adalah Untuk Menghiasi Komponen-komponen Atau struktur-struktur Yang ada Di dalam HTML Agar Dihiasi Agar lebih cantik lagi Oke teman-teman Singkatnya Kalau Yang biasa saya ajarkan Ke Menurut-menurut saya CSS adalah Fungsinya Untuk Menghiasi Jika HTML Sebelumnya adalah Untuk struktur CSS sendiri Fungsinya Atau inti Dari CSS itu Adalah Menghiasi Menghiasi Salah penulisan Teman-teman Oke Pertama Kita ke HTML dulu Jika sebelumnya Kita menulis Kode HTML Ada beberapa Aturan yang harus Kita patuhi Yang pertama adalah Kita harus membuat File Berekstensi Extension HTML Atau Berekstensi HTML Maaf teman-teman So-so Inggris Nah di dalam CSS pun Tidak Semudah itu Untuk Menulis Kode Yang ingin kita Buat Kita harus Mengikuti Aturan-aturan Yang sudah Dibuat Oleh Browser Sendiri Jadi Cara kerja CSS ini Adalah Dia harus Menerima Selektor Ini saya contohkan Dulu teman-teman Sebelum kita Membahasnya Misalnya Saya memiliki Elemen H1 Atau Tag H1 Dalam Body Dengan Nama Nama saya S Lalu Saya Reload Defaultnya Dari browser Nama akan Diset menjadi Hitam Kalau saya Ingin Menubah menjadi Putih Misalnya Saya mau Ubah menjadi Merah Berarti Itu sudah Masuk ke Menghiasi Kalau Menghiasi Berarti Kita harus Membuka Textile Dulu Lalu Kita Select Atau Kita Pilih Apa yang Mau kita Style Saya Pilih Tag H1 Lalu Nama Lalu Jenis Jenis Style Apa Oke Jenis Style Tadi Apa Warna Berarti Color Warnanya Apa Warnanya Adalah Merah Oke Setelah itu Kita Ctrl S Lalu Kita Lihat Dia Berubah Warna Menjadi Merah Oke Teman Teman Itu Powerful Css Jadi Kita Harus Membuat Cara Untuk Masukkan Kode CSS Dulu Oke Sekarang Saya Masukkan Kode CSS Di Dalam Tag Head Yang Sebagai Informasi Tambahan Mengenai Website Lalu Saya Masukkan Selektor Yaitu Berarti Saya Target Tag H1 Ini Yang Ada Dalam HTML Lalu Saya Warnai Untuk Text Menjadi Warna Merah Begitu Teman Teman Cara Kerjanya Oke Dan Sekarang Kita Akan Belajar Apa Itu Selektor Property Dan Value Oke Teman Teman Jadi Yang Pertama Adalah Selektor 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 Itu Apa Sesuai Dengan Namanya Selekt Memilih Jadi Yang pertama Kita Harus Lakukan Untuk Menghiasi Suatu Elemen Atau Suatu Tag Yang Ada Di Dalam HTML Kita Harus Memilih Untuk Pertama Kali Jika Jika Kita Ingin Mewarnai Tembok Misalnya Apa Yang pertama Kali Kita Harus Lakukan Tentunya Kita Harus Memilih Oke Kita Harus Memilih Tembok Itu Lalu Kita Chat Begitupun CSS Teman-teman Seperti di kehidupan nyata Sebenarnya Kita harus Memilihnya Dulu Yaitu Dengan Cara Jika Jika Di Dalam CSS Dia Memiliki Aturan Sendiri Yaitu Selektor Selektor Itu Adalah Tempat Kita Untuk Memilih Oke Selektor Disini Adalah H1 Teman-teman H1 Itu Berarti Mengarah Ke Tag H1 Yang Ada Dalam HTML Berarti Saya Memilih Tag H1 Yang Ada Dalam HTML Diset Warnanya Menjadi Merah Berarti TK1 Ini Akan Menjadi Warna Merah Tidak Perdulillah Dalamnya Ada Beberapa Huruf Atau Beberapa Kalimat Pokoknya Dalam H1 Ini Semuanya Ubah Menjadi Warna Merah Seperti Itu Teman-teman Oke Setelah Itu Ada Namanya Property 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 Ini Apa Property Ini Apa Lagi Property Ini Nilai Atau Style Apa Yang Mau Kita Masukkan Jika Yang Pertama Yang Harus Kita Lakukan Adalah Memilih Memilih Elemen Apa Yang Mau Kita Style Selanjutnya Adalah Property Property Itu Adalah Yang Tadi Saya Sebutkan Mau Di Style Apa Oke Kalau Mau Di Style Warna Berarti Masukkan Keyword Nya Atau Kata Kuncinya Adalah Warna Color Lalu Dimasukkan Titik 2 Untuk Meng Oper Nilainya Jika di HTML Adalah Kita Menggunakan Sama Dengan Lalu Tanda Kutip 2 Kalau Di CSS Cukup Menggunakan Titik 2 Lalu Nama Nilainya Oke Yang berikutnya Adalah Value Teman Teman Value Ini Adalah Berhubungan Dengan Property Jika Di Color Ini Adalah Sebuah Property Berarti Red Ini Adalah Sebuah Value Value Ini Berhubungan Dengan Property Teman Teman Kalau Property Nya Adalah Warna Berarti Value Nya Adalah Berupa Nilai Warna Nah Di Dalam HTML Teman Teman Property Warna Itu Terdapat Empat Jenis Yang Pertama Adalah Keyword Maaf Yang Pertama Adalah Keyword Yang Kedua Adalah RGB Maaf Yang Kedua Hexadesimal Aja Dulu Hexadesimal Yang Berikutnya Adalah RGB A Atau RGB Yang Keempat Adalah HSLA Atau HSL Nah Di Di Dalam CSS Sendiri Untuk Warna Saja Dia Memiliki Empat Aturan Oke Silahkan Kalian Memilih Yang Mana Ada Opsi Pertama Yaitu Menggunakan Keyword 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 Artinya Adalah Kata Kunci Jadi Seperti Red Ini Adalah Kata Kunci Kata Kunci Yang Sudah Diatur Sebelumnya Oleh Css Dimana Kata Kunci Itu Dalamnya Sudah Terdapat Kode Kode Warna Jika Saya Masukkan Dengan Bahasa Inggris Kalau Saya Masukkan Red Berarti Dia Akan Disetting Menjadi Warna Merah Yang Menggunakan Kata Kunci Sejauh Ini Sudah Dapat Ratusan Lebih Untuk Kata Kuncinya Dengan Bahasa Inggris Kalau Kita Ubah Menjadi Warna Merah Ke Hitaman Ubah Menjadi Kalau Mau Kita Ubah Menjadi Warna Aqua Teman S Lalu Kita Lihat R Dia Berubah Menjadi Warna Aqua Seperti Itu Untuk Keyword Kata Kunci Oke Dengan Bahasa Inggris Habis Itu Hexadesimal Hexadesimal Adalah Nilai Yang Diawal Dengan Tanda Pagar Yang Memiliki Nilai 0 Sampai 6 Dan Memiliki Huruf A Sampai F Kalau Tidak Salah Nah Hexadesimal Ini Seperti Apa Hexadesimal Ini Nilai Hex Yang Biasa Kalian Dapatkan Misalnya Kalau Di Photoshop Itu Ada Nilai Hex Nah Kalau Kalian Mau Mendapatkan Nilainya Bisa Lihat Di Google Terus Cari Aja Namanya Color Picker Nah Disini Misalnya Kalian Pilih Warna Apa Saja Misalnya Warna Biru Disini Ada Kode Hexadesimal Itu Diawati Dengan Tanda Panggar Lalu Jenis Nomor Codenya Oke Coba Dipastikan Aja Kita Buktikan Teman Teman Ini Dihapus Dulu Masukkan Disini Aja Nah Oke S Lalu Control R Maka Warnanya Berubah Sesuai Dengan Warna X Adesimal Jadi Pertama Yang Sudah Kita Coba Warna Keyword Menggunakan Kata Kunci Yang berikutnya Adalah Hexadesimal Kalau Hitam Berarti Warnanya Adalah 0 Teman 0 0 0 0 Kalau Tidak Salah Sampai 6 Kali Ya Betul Hitam Kalau Warna Putih Berarti F 6 Kali Putih Hilang Tentunya Tapi Ada Nah Yang berikutnya Adalah RGB RGB Itu Satuan Nilai R R Red G Green B R Blue A R R R R R Dekat Kesensitifan Jika 0 Berarti Hilang Jika 1 Berarti Muncul Kalau 0,5 Berarti Di Tengah Tengah Dia Muncul Tapi Tansparan Seperti Teman Teman Kurang Lebih RGB 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 Ini Adalah Nilai Yang Cukup Populer Di Call Picker Ini Juga Ada RGB A A RGB Nah Nilai RGB Bisa Kita Copy Ini Bisa Kita Copy Maaf Ini Kok Tidak Copy Bentar Ya Copy Nah Pagar Hilangkan RGB Begini Pun Sama A Ini Sebenarnya Tambahan Untuk Tingkat Kesensitifan Motor S Lihat Hasilnya Warna Tetap Sama Jika Kita Bedakan Warna Seperti Ini Kita Copy Kita Ubah Motor S Lalu Kita Lihat Hasilnya Akan Berubah Jika Kita Tambahkan A Atau Alpha Tiket Kesensitifannya Jadi 0,5 Misalnya Berarti Dia Melayang Atau Diteransparan Maksud saya A Diteransparan Teman Teman Jangan Lupa Ditambahkan Juga A Di Depan Artinya Red Grand Blue Alpha Dan Tambahkan Nilainya Berarti Kalau tidak Menggunakan Ini Tinggal Dihapus Habis itu ASLA Artinya Who Saturation Like A Alpha Nilai Baru Di CSS Itu Untuk Value Kita Sudah Kenal Yang pertama Selektor Kita Harus Meseleksi Dulu Atau Kita Harus Memilih Dulu Apa Yang Mau Kita Style Habis Itu Property Style Apa Yang Mau Kita Lakukan Terhadap Selektor Lalu Value Nya Adalah Nilai Yang Bersangkutan Oleh Property Oke Teman Teman Seperti Itu Berikutnya Ini Bisa Kita Hapus Kalau Dalam HTML Kita Harus Membuat File HTML Dulu Habis Itu Baru Kita Bisa Menuliskan Kode HTML Kalau Dalam CSS Kita Untuk Menulis Kode CSS Ada Tiga Cara Teman Teman Cara Pertama Adalah Kita Menggunakan Sebentar Yang Namanya Inline CSS Cara Kedua Internal CSS Cara Ketiga Adalah External CSS Inline CSS Cara Bagaimana Kita Menuliskan Kode CSS Di Dalam Tag HTML Jadi Kita Langsung Menuliskan Kode CSS Di Dalam Tag HTML Oke Kalau Inline CSS Tidak Memperdulikan Yang Namanya Selektor Jika Tadi Sebelumnya Kita Sudah Membuat Kode CSS Di Dalam Tag Head Kita Harus Menuliskan Selektor Terlebih Dahulu Untuk Memilih Nah Kalau Di Inline Selektor Itu Adalah Kita Langsung Memilih Saja Tag Apa Yang Mau Kita Style Karena Namanya Inline Kita Menulis Kode CSS Langsung Di Kode HTML Nah Itu Sama Aja Kita Secara Tidak Langsung Kita Sudah Memilih Si Selektor Karena Kita Otomatis Langsung Menuliskan Kode CSS Di Dalam Kode HTML Nah Seperti Ini Misalnya Saya Memiliki 2 H1 Dengan Nama Yang Beda Misalnya Andi Wijaksono Kita Refresh Dulu Nah Namanya Seperti Ini Misalnya Saya Mau Men-style Nama Andi Wijaksono Saja Nah Bagaimana Caranya Nah Kalau Di Inline CSS Kita Langsung Aja Ketek Yang Mau Kita Hiasi Misalnya Ke Andi Wijaksono Berarti Kita Masuk Ketek Lalu Masukkan Tambahkan Atribute Yang Namanya Style Nah Dengan Atribute Style Ini Kita Sudah Siap Menuliskan Kode CSS Di Dalam TKTML Ini Sama Aja Selektor Oke Nah Habis itu Kita Langsung Masukkan Aja Property Dan Value Nah Property Tadi Tadi Apa Property Tadi Adalah Color Untuk Merubah Warna Lalu Valuenya Apa Valuenya Adalah Warnanya Sendiri Maaf Red Langsung Sepertinya Aja Teman Teman Ctrl S Lalu Lihat Hasilnya Andi Wijaksono Ini Akan Menjadi Warna Merah Oke Keren Ya Nah Itu Untuk Inline CSS Ini Saya Hapus Cara Kedua Adalah Menggunakan Internal CSS Yang Kalian Masukkan Tadi Yang Sudah Kita Coba Tadi Sebenarnya Itu Adalah Internal CSS Teman Teman Jadi Menuliskan Kode CSS Di Dalam Tag Hat Jadi Dia Memisahkan Antara Kode HTML Dan Kode CSS Agar Tidak Tercampur Aduk Antara Kode HTML Dan CSS Oke Lalu Yang pertama Yang harus kita Lakukan Adalah Masuk Kedalam Tag Head Sebagai Penampung Informasi Lalu Buka Yang namanya Textile Artinya Kita Membuka Kode Program CSS Agar Bisa Ditulis Di Dalam TKTML Ini Menggunakan Internal Sesuai Dengan Namanya Internal Berarti Di Dalam Oke Nah Disini Sama Yang Kayak Tadi Kalau Di Internal Dia Membutuhkan Selektor Berarti Kita Harus Memilih Dulu Oke Harus Memilih Dulu Kalau Mau H1 H1 Berarti H1 Saya Mau Milih Warna Andi Wijak Sono Aja H1 Kolor Seperti Biasa Tadi Dan Red Control S Lalu Lihat Hasilnya Loh Kodua Kenapa Nah Karena Dalam Selektor CSS Sendiri Ini Sifatnya Universal Jadi Semua Tag H1 Warnai Menjadi Warna Merah Nah Berarti H1 Pertama H1 Kedua Otomatis Akan Diwarna Menjadi Merah Karena Sifatnya Universal Oke Nah Disitulah Fungsi Dari Kelas Dan ID Yang Sudah Saya Singgung Sebelumnya Di Pemasan HTML Jadi Kelas Dan ID Sifatnya Untuk Identitas Misalnya Saya Tambahkan ID Untuk Andi Wijak Sono Aja Namanya Andi Nah Berarti Sekarang Saya Sudah Memiliki Nama Yang Unik Khusus Untuk Si Andi Aja ID Andi Untuk Mengakses Andi Ini Dengan Atribut ID Andi Dia Tidak Menggunakan H1 Lagi Jadi Kita Sekarang Menyeleknya Atau selektor Kita Sekarang Adalah Menggunakan ID Dengan Namanya Andi Nah Untuk Menselek ID Yaitu Harus Menggunakan Tanda Pagar Lalu Dilanjutkan Dengan Nama ID Berarti Andi Berbeda Dengan Nama Tag Kita Cukup Masukkan Namanya Tanpa Kurung Buka Dan Kurung Tutup Itu Sudah Bawaan Dari CSS Nah Kalau Untuk ID Kita Menggunakan Tanda Pagar Lalu Dilanjutkan Dengan Nama ID Seperti Biasa Kita Buka Tutup Kurung Kurawal Lalu Dibelah Dua Seperti Teman Teman Jangan Lupa Lalu Tambahkan Misalnya Warnanya Menjadi Biru Color Blue Nah Sekarang Si Andi Menjadi Warna Biru Dan Si Aden Menjadi Warna Merah Kenapa Karena Si Aden Sudah Masuk Kedalam Universal Tag Jadi Misalnya Saya Menggunakan TK1 Sebanyak Banyak Otomatis Satu Ini Menjadi Warna Merah Semua Bicara Si Andi Karena Andi Sudah Memiliki Namanya Unik Dan Sudah Diset Juga Di Atas Kalau Si Andi Belum Diset Saya Hapus Otomatis Andi Akan Mengikuti Dari Bawaannya Jadi Akan Menurun Seperti Itu Walaupun Dia Sudah Memiliki ID Tapi ID Tidak Dipakai Sama Boong Oke Teman Teman Itu Cara Menyelek Untuk ID Itu Peraduk Tapi Di External CSS Ini Kita Lebih Sendiri Jadi Untuk File HTML Di Sini File CSS Di Sini Jadi Lebih rapih Teman Teman Seperti Itu Nah Sekarang Ini Kita Hapus Semua Kita Hapus Lalu Kita Buat File Baru Silahkan Klik New File Berikan Nama Style Titik Atau .css Nah Sekarang Kita Sudah Berhasil Membuat File CSS Nah Coba Dibuktikan Sekali Tadi Misalnya Saya Mau Menyelek Si Andinya Berarti ID Andi Saya Mau Ubah Warnanya Menjadi Hijau Misalnya Sekarang Green Ctrl S Lalu Kita Ctrl R Waduh Kenapa Tidak Berubah Kita Lihat Ini Namanya Sudah Benar Andi ID Pun Andi Apa Yang Salah Yang Salah Adalah HTML Tidak Mengenali File CSS Oke Yang Harus Pertama Kita Kenali Adalah File File Yang Memiliki Hubungan Kepada Alaman HTML Kita Ini Nah Berhubung Si style CSS Ini Belum Memiliki Hubungan Atau Belum Kenal Dengan HTML Maka Kita Buat Hubungan Dulu Kita Kenalin Dulu HTML Ke CSS CSS Ini HTML Dan HTML Ini CSS Nanti Kita Saling Memiliki Peran Kalau CSS Ini Untuk Menghiasi Kita Jadi Ibarat Pakaian Kita Cuma Memiliki Badan Kalau Mau Menghiasi Badan Kita Harus Memiliki Ambil Baju Celanan Seperti Itu CSS Ini Ibarat Pakaian Kita Jadi Kita Harus Memakainya Dulu Cara Memakainya Itu Kita Hubungkan Dulu Dalam HTML Cara Menghubungkannya Menggunakan Yang Namanya Tag Link Ingat Di Dalam Tag Head Karena Head Ini Untuk Penampung Informasi Tambahan Link Berhubung Di Dalam Satu Folder Yang Sama Berarti Kita Langsung Masukkan Nama File Dan Attribute Yang Kedua Yang Sangat Penting Adalah Rel 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 Shift Atau Jenis Hubungan Jenis Hubungan Jenis Hubungan Ini Style Cheat Jadi Sudah Kenal Sekarang Baju Saya Ini Style CSS Oke Lalu Kita Ctrl S Lalu Lihat Ctrl R Maka Andi Wijaksonnya Berubah Oke Teman Teman Itu Tiga Cara Untuk Memasukkan Kode CSS Saya Hapus Nah Yang Tadi Sudah Kita Bahas Selector ID Ini Tadi Cara Meselect ID Berarti Kita Harus Tambahkan Dulu Attribute ID Di Dalam Tag Yang Mau Kita Style Kalau Dia Memiliki Tag Yang Sama Oke Misalnya Disini Kita Tambahkan ID Kayak Tadi Aja Teman Teman Kalau Kelas Sama Seperti ID Kelas New Misalnya Baru Nah Kalau ID Ini Tidak Bisa Dipakai Di Satu Tempat Tidak Bisa Dipakai Dua Kali Kita Coba Dulu Aduh Kenapa Bisa Ini Sebentar Andi 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 Kok Kok Bisa Kau Oke Ternyata Ternyata Bisa Teman Teman Itu Mungkin ID Itu Lebih Ke Javascript Ya Karena Nanti Kalau Kita Udah Belajar Javascript Akan Lebih Main Ke ID Mungkin Ketika Link Diklik Itu Dia Tidak Bisa Bentrokan Gitu Berarti Dia Sama Ya Kayak Class Kalau Di Style Itu Dia Tetap Bisa Berarti Sama Juga Kayak Class Jadi Kayak Gitu Kita Bisa Berbagi Style Yang Kita Miliki Jadi Cukup Aja Tambahkan Di Tag Yang Mau Kita Style Tinggal Tambahkan Aja ID Jika Jika Salah Satu Elemen Mau Memiliki Atribute Memiliki Style Yang Kita Punya Kayak Gitu Ya Oke Berikutnya Adalah Ini Kita Hapus Dulu Sisakan Satu Saja Nah DML Adana Mandi Nah Sekarang Ini Saya Close Dulu Nah Sekarang Kita Akan Belajar Mengenai Font Cara Memformat Font Agar Tidak Kaku Seperti Ini Teman Teman Caranya Bagaimana Caranya Kita Untuk Belajar Bisa Menggunakan Itu Aja Internal CSS Ini Di Hapus Aja Walaupun Di Dunia Nyatanya Atau Di Projek Di Kehidupan Sehari Programmer Sebenarnya Kebanyakan External Teman Karena Itu Best Practice Kita Buka Aja Nah Sekarang Kita Select Dulu H1 Habis Itu Kita Masukkan Font Family Nah Disini Ada Beberapa Jenis Font Font Family Ini Artinya Kita Set H1 Ini Jenis Font Apa Oke Kita Silahkan Ke Google Font Teman Teman Nah Dalam Google Font Jika Lihat Di Kanan Saya Ada Serif Dan Serif Display Handwriting Monoscope Ini adalah Beberapa Macam Jenis Font Jika Kalian Belum Tahu Font Pertama Adalah Serif Artinya Dia Memiliki Siku Di setiap Sudutnya Oke Bisa Kalian Lihat Dia Memiliki Kaki Di setiap Sudutnya Lihat Di setiap Sudutnya Itu Serif Artinya Dari Bahasa Latin Kalau tidak Salah Teman Teman Dan Sans Serif Artinya Tidak Memiliki Kaki Nah Lihat Kata-katanya Sangat Bersih Di setiap Sudutnya Tidak Ada Kaki Kakinya Itu Artinya Sans Serif Dan Display Itu Artinya Artinya Lebih Menonjol Lebih Menonjol Memiliki Ciri Khas Dan Untuk Handwriting Itu Adalah Text Kata Maaf Font Kata Maaf Font Kata Font Tulisan Tangan Artinya Tulisan Tangan Sesuai Dengan Namanya Handwriting Telmonoscape Adalah Font Yang Lebih Ke Pixel Teman Teman Kayak Mau Hacking Hacking Lebih Kesitu Ini Disuai Aja Oke Itu Beberapa Jenis Font Teman Teman Nah Misalnya Saya Menggunakan Arial Kalian Bisa Menggunakan Font Dari Google Font Teman Teman Atau Menggunakan Komputer Dari Komputer Kalian Nah Kalau Menggunakan Google Font Kalian Harus Mendownload Dulu Kalian Harus Mendownload Itu Ada Dua Cara Teman Cara Pertama Sama Kayak Tadi Gambar Kita Meminjam Gambar Orang Lain Tapi Dia Harus Terkoneksi Internet Seperti Itu Sama Dengan Hal Font Ini Nah Kalau Cara Keduanya Kita Harus Mendownload Dulu Font Yang Mau Kita Inginkan Tetapi Kelemahannya Ketika Website Kita Di Upload Ke Internet Kita Menggunakan Font Yang Kita Tulis Disini Misalnya Arial Seperti Ini Arial Nah Jika Di Komputer Yang Mengakses Website Kita Itu Tidak Memiliki Arial Otomatis Yang Di Akses Bukan Arial Tetapi Defaultnya Dari Browser Tertentu Kalau Dari Browser Google Chrome Saya Tidak Tau Defaultnya Apa Misalnya Kalau Dari Google Chrome Defaultnya Misalnya Monoscape Nah Dia Akan Otomatis Kalau Setelah Cari Arial Itu Tidak Ada Di Komputer Yang Di Akses Maka Monoscape Akan Menjadi Font Seperti Itu Nah Kalau Menggunakan Internet Kita Cukup Download Teman Teman Misalnya Mau yang Kemana Misalnya Serif Saya Mau yang Ini Ajan Roboto Slap Klik Ini Aja Plus Lalu Klik Download Nah Udah Ada Langsung Diklik Aja Nah Disini Ada Banyak Lagi Teman Roboto Bolt Saya Yang Regular Aja Di Install Nah 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 Berarti Di Komputer Saya Kan Udah Ada Roboto Slap Ya Roboto Slap Roboto Seperti Ini Roboto Slap Oke Penisiannya Salah Roboto Slap Kalau Dua Kata Dia Menggunakan Tanda Seperti Ini Teman Teman Lalu Kita Lihat Belum Tambahkan Serif Oke Oke Tadi kan Kita Download Ya Cara Keduanya Kalau Tidak Bisa Kita Bisa Langsung Aja Di Input Import Kita Masuk Import Lalu Masukkan Ini Dicopy Lalu Masukkan Style CSS Di Style Lalu Dicopy Di Dalam Dipaste Di Lalu Masukkan Font Family Seperti Ini Lalu Lihat Hasilnya Dia Akan Berubah Oke Seperti Itu Teman Teman Untuk Mereset Font Dan Berikutnya Adalah Untuk Membuat Ukurannya Yaitu Dengan Nama Font Size Font Size Bisa Menggunakan Satuan Pixel 25 Pixel Misalnya Kecil Kita Besarkan Misalnya 45 Pixel Seperti Ini Teman Selanjutnya Adalah Color Untuk Warna Tadi Sudah Kita Jelaskan Misalnya Saya Mau Warna Pink Pink Boy R Seperti Ini Jangan Pink Merah Red Untuk Warna Menjadi Warna Merah Oke Itu Untuk Font Teman Teman Dan Berikutnya Kita Bisa Menambahkan Background Background Artinya Apa Background Itu Untuk Memberikan Warna Belakang Background Misalnya Warnanya Sama Misalnya Warna Apa Dengan Format Yang Sama Misalnya Black Hitam Nah Warnanya Akan Terlihat Seperti Teman Teman Black Nah Ini H1 Berarti Display Sifatnya Berarti Blok Bisa Kalian Lihat Ini Sifat Blok Nah Kalau Sifatnya Inline Coba Kita Ubah Ini Untuk Mengubah Sifatnya Teman Teman Atau Display Kita Ubah Menjadi Inline Otomatis Kalau Inline Ini Dia Akan Sepanjang Karakternya Aja Kontrol R Nah Lihat Jadi Tidak Rakus Jadi Kalau Ada Konten Di Samping Di Bawah Dia Akan Otomatis Kesamping Berbeda Dengan Display Box Tadi Jadi Dingambil Terus Walaupun Disini Kosong Diserakah Seperti Itu Ya Oke Selanjutnya Adalah Mengubah Margin Padding Dan Border Apa itu Margin Padding Border Nah Jadi Coba Kita Buat Dulu Kita Buat Dua Nah Seperti Ini Nah Jadi Margin Itu Adalah Yang Kita Lihat Ini Adalah Box Ya Teman Teman Box Model Atau Konten Ini Agak Konten Jadi Konten Ini Memiliki Jarak Ke Atas Dan Bukanya Jarak Di Di Sekelilingnya Atas Kiri Bawah Dan Kanan Nah Jarak Dari Konten Keluar Distilahkan Dengan Margin Oke Nah Coba Kita Buktikan Misalnya Marginnya Adalah Sekitar 15 Atau 20 Pixel Save Dan Lihat Kurang 50 Pixel Nah Lihat Teman Tidak Jarak Jadi Atas Kiri Bawah Kanan Semuanya Sama Sebesar 50 Pixel Oke Setelah Itu Ada Yang Namanya Border Bauder 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 ini Yang jadi Pembatas Antara Margin Jarak Konten Keluar Dan Jarak Konten Kedalam Jarak Konten Kedalam Adalah Padding Itu Belum Kita Bahas Bauder Dulu Jadi Bauder Ini Yang Membatasi Antara Margin Dan Padding Bauder Membutuhkan Tiga Value Yaitu Pertama Satuannya Beberapa Tebal Habis itu Ketebalannya Mau Solid Atau Tidak Ini Biasanya Solid Teman Teman Lalu Warnanya Mau Warna Apa Misalnya Mau Warna Hijau Untuk Melihat Green Lalu Control R Sudah Membuat Border Bisa Lihat Kalau Kita Terlihat Bisa Ditebalkan Jadi 5 Pixel Teman Teman Oke Itu Adalah Border Untuk Padding Jarak Dari Border Atau Jarak Dari Konten Kedalam Kita Bisa Lihat Disini Namanya Dempat Sama Border Kalau Kita Menggunakan Padding Misalnya Padding 20 Pixel Nah Lihat Apa Yang Terjadi Dia Memiliki Jarak Jadinya Jadi Nama Alien Ini Dia Membuat Jarak Sekitar 20 Pixel 20 Pixel Ke Border Jadi Tidak Terlalu Mepet Oke Teman Teman Seperti Itu Lalu Coba Sekarang Kita Buat Link Yang Sudah Kita Pelajari Sebelumnya Misalnya Link Ke Google 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 Atau Ke Website Saya Google Terus Website Saya Jenis Target Nya Adalah Blank Ini Sehat Jadi Nama Saya Nah Setelah Itu Ini Link Klik Format Ah Mandi Com Atau Begini Aja Website Website Saya Website Saya Kontrol S Halu Lihat Kontrol R Hasil Seperti Ini Teman Temannya Misalnya Saya Ingin Mereset Ini Saya Kecilkan Dulu Saya Mau Mengubah Format Link Ini Format Default Dari Si HTML Saya Mau Ubah Saya Hiasi Menggunakan Si CSS Cara Reset Bagaimana Kita Select Dulu Linknya Lalu Kita Ubah Warnanya Misalnya Mau Menjadi Warna Hitam Warna Hitam Nah Sekarang Sudah Menjadi Warna Hitam Teman Teman Dan Garis Bawah Ini Bisa Kita Hilangkan Menggunakan Yang Namanya Text Decoration Maaf Text Decoration Decoration Non Artinya Kita Hilangkan Text Decoration Apapun Text Decoration Kita Hilangkan Oke Sudah Hilang Nah Sekarang Kita Buat Dia Menjadi Display Inline Block Lalu Kita Buat Menjadi Background Warnanya Misalnya Biru Oke Gitu Kita Ubah Warnanya Menjadi Putih Teman Teman Agar Terlihat Karena Gelap Oke Habis Itu Font Kita Bisa Menggunakan Robotos Lab Lagi Kita Copy Oke Sudah Lalu Kita Buat Padding Sebesar 10 Pixel Oke Lalu Jaraknya Ke Kiri Atau Margin Kita Samakan Seperti Yang Di Atas 50 Pixel Nah Seperti Teman Dia Sudah Menjadi Button Button Sederhana Aja Oke Ini Sudah Kita Set Menjadi Button Ketika Saya Klik Dia Mengarahkan Ke Rahmani .com Oke Seperti Itu Oke Oke Teman Teman Mungkin Sampai Disitu Dulu Untuk CSS Jadi Pembahasan CSS Kita Sudah Selesai Jadi Jangan Lupa Untuk Ditonton Videonya Oh Ya Sudah Ditonton Oke Thank you Teman Teman Jangan Lupa Dibagikan Ke Teman Teman Kalian Dan Ini Benar Benar Kalian Bayar Dengan Ditonton Aja Karena Saya Benar Benar Menghabiskan Waktu Saya Korbankan Demi Kalian Selesai Jam 4 Jadi Jam 12 Malam Keren Oke Teman Teman Thank you Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Yang Terpenting Jangan Lupa Dibagikan Dan Comment Mau Apa Lagi Konten Konten Oke Semangat Belajarnya Dan Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibajar Abone Visę Dibajaría Dibajar 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 Dibaj contain